Program vaksinasi COVID-19 gratis oleh pemerintah Indonesia siap dimulai. Presiden Joko Widodo memasang target vaksinasi corona untuk sasaran pertama atau prioritas dimulai tanggal 14 Januari 2020. Sambil menunggu giliran program vaksinasi COVID-19 gratis tahap pertama, berikut petunjuk teknis program vaksinasi COVID-19. Ada tiga kelompok program vaksinasi corona ini yang berhak mendapatkan vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Pertama adalah tenaga kesehatan, TNI, kepolisian, dan petugas layanan publik lain yang pekerja di garis terdepan. Kedua toko masyarakat atau agama, pelaku perekonomian strategis, dan perangkat daerah. Kemudian ketiga adalah guru atau tenaga pendidik, aparatur kementerian atau lembaga, aparatur organisasi perangkat pemerintah daerah, dan anggota legislatif. Prioritas lainnya adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi dan masyarakat, dan pelaku perekonomian lainnya. Dilansir oleh kontan.co.id, jika Anda terpilih menjadi kelompok prioritas dalam program vaksinasi corona atau COVID-19, Anda akan mendapatkan yang pertama, Anda akan menerima pemberitahuan vaksinasi corona melalui SMS BLAST dengan ID pengirim peduli COVID. Jika Anda menerimanya, calon peserta vaksin corona wajib melakukan registrasi atau daftar ulang untuk memilih tempat serta jadwal layanan melalui berbagai kanal. Antara lain, Anda dapat melalui layanan gratis di SMS ke 1199, kemudian UMB di bintang 119 pagar, aplikasi peduli lindungi, kemudian web peduli lindungi.id atau lewat bebinsa atau babinkam tipnas setempat. Jika Anda kesulitan melakukan verifikasi, maka verifikasi bisa dilakukan oleh babinsa atau babinkam tipnas dengan melibatkan lurah, kepala dusun, ketua RT atau RW, serta puskesmas setempat. Kedua, setelah Anda melakukan verifikasi dan memilih lokasi pelaksanaan dan jadwal vaksinasi, maka sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19 akan dikirimkan tiket elektronik sebagai undangan kepada masing-masing sasaran penerima vaksin COVID-19 yang telah terverifikasi. Pengingat jadwal layanan akan dikirimkan oleh sistem via SMS atau aplikasi peduli lindungi kepada sasaran. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!